Enggak ditanya dosa gue, lu pikirin diri, lu aja juga suka dapet dosa dari gua kan Namanya, eh, berbagi kan? Gak keitung, gak keitung dan gak pernah mau ngitung, berapa kali? Kenapa? Kenapa? Karena di bulan ramadhan apa? Enggak juga, gak bulan ramadhan juga, emang gue demen aja, bagi-bagi Supaya bisa ngurang-ngurangin dosa pertama Karena doa-doa mereka itu, kadang-kadang yang suka digabas sama Allah Karena kan gue sadar, gue ini kan manusia dosanya banyak gitu Terus apa ya, hal-hal yang baik yang bisa gue lakukan Ya gue punya sedikit rezeki, gue bagi-bagi, mereka seneng, mereka doain gue, Alhamdulillah udah itu aja Apa sih dosa-dosanya yang banyak tadi? Aduh Kalau boleh tau Ngeditanya dosa gue, lu pikirin diri, lu aja juga suka dapet dosa dari gue kan Iya, anak-anak kuasa atau gimana ya? Iya, malin Anak-anak, kalau Loli, Alhamdulillah kuasa dia Cuman kan kalau Loli udah teenager, jadi ada mensnya Iya, iya Nah, tapi kalau aska setengah hari Yang lain puasa semua Biar semua puasa, kalau puasa tahun ini mah kayaknya gak puasa aja Itu kamu wajibin ya buat yang si, apa sih? Dulu dimingin-mingin, kalau bisa puasa dulu dapet hadiah, kalau sekarang gak ada hadiah karena gak bisa kemana-mana juga Jadi dia mau gak mau ya puasa-puasa aja Menjelang lebaran, biasanya udah sibuk apa? Anak-anak baju minta? Gak ada yang minta, gak ada yang minta Anak-anak nikmat tau diri semua Paling nikah aja nanti yang nyeder-nyeder, tapi tahun ini mau kemana juga loh, barulah gak bisa open house Gak bisa kumpul keluarga rame-rame, jadi yaudah begini-gini aja Udah mulai jenuh gak sih anak-anak? Jenduh banget, udah 3 bulan Biasanya mereka kan sekolah, ke temen-temen Beraktifitas, satu kali kita liburan Tapi kan ini bener-bener full, 3 bulan bener-bener di rumah gitu Jadi mereka udah gak tau lagi mau ngapain Nik ini bisa dibilang transformasi nikah juga gak sih dari yang belamur? Sekarang banyak baksi sosial seperti ini Belamur mah tetep jalan Tetep Cuma kalau ke acara kayak gini kan gak bisa pakai berlian Nik, bisa dibilang kan Ya kan kan sebagian harta pasti diserahkan buat ke donasi Kan sebagian harta kan kalau dalam Islam kan punya orang-orang yang membutuhkan Jadi ya gue ikutin Nanjuran Islam aja lah Kepuasan itu maksudnya? Ada kepuasan yang berbagi? Senang bisa ketemu sama orang-orang, denger cerita saat mereka meluk itu Meluknya tuh memang bener-bener tulus karena mereka ditolong gitu Jadi senang aja gue kalau ketemu-ketemu mereka itu Apalagi denger-denger cerita-cerita yang baru tuh Kayaknya kesuatu banget Kenapa ada kejadian yang bikin nangis? Oh sering bikin nangis malah Seringnya bikin nangis malah Ya ketemu ibu yang kena stroke Anak kecil yang sakit atau segala macem Bapak-bapak yang gak bisa bayar rumah sakit buat istrinya Banyak banget Tapi sekarang masih banyaknya sih orang-orang datang ke rumah yang bikin untuk kita Udah gak ada, kadang-kadang gue gak mukaan kemarin Nah terus gimana? Sekarang udah kapok mereka? Mereka udah tau, udah sadar Maksudnya kalo mau dibagi ya tunggu Tunggu giliran Kalo misalkan gue lagi pesen apa Ketemu baru gue kasih Tapi kalo engga ya mereka juga udah tau Mereka juga gak keluar Mereka juga gak keluar Mereka juga tau gitu Nonton TV Oh ternyata ada virus corona makanya gak keluar Virus corona tuh apa? Gue juga gak bisa jelasin Jadi yaudah gue cuma bilang Kalo keluar kamu nanti ke umum gitu Nanti kamu bakal kena virus nih Namanya virus corona Virus corona apa? Gue juga bingung ngejelasin ke anak gue Pokoknya gak boleh deket-dekat sama orang aja gitu Dampaknya yang terbesar apa sih? Dari pandemi ini ke pari Kerjaan sih Duit sih Penghasilan Bisnis kan Tapi untungnya ini bukan bisnis makanan Jadi masih sedikit Banyaknya gak terlalu juru-juru-juru Tapi walaupun terdampak Kamu masih mendonasi kan hebat sekali kamu Harus dong Harus begitu Kalo gue donasinya pake uang pribadi ya Gue gak pake uang sumbangan Tidak ikut-ikut sumbangan Sumbangan kayak artis-artis lain Kalo gue mah bener-bener uang pribadi Ini gue keluarin Gak nunggu Eh kita patungan yuk donasi ini Ya itu mereka lah Kalo gue Khusus uang gue pribadi aja Ini tentang fenomenal Sarang master lebih mahal Daripada baju lebaran Anggapannya seperti apa nih? Enggak sih Biasa aja Emang mahal masker? Iya tapi mahal Lagi keren dipake si Siapa tuh? Besidayanti, Luna Maya Kita juga lebih mahal Oh itu yang dipake kamil Bian juga lumayan Ya tergantung be Kan sekarang para desainer juga ngeluarin masker kan Ya kalo mereka jual mahal Ya worth it lah Asil Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!